Pemirsa dinilai janggal dalam penerapan pasal berlapis yang disangkakan kepada terlapor Herman Hariawan alias Doni. Terkait kasus dugaan pencurian dengan pemberatan oleh pelapor Ramadhin, penyidik di Terskrimum Polda Sumatera Utara Unit 5 Subdit 2 akan diperopamkan ke propam karena diduga bekerja tidak profesional. Dilaporkan ke Polda Sumatera Utara atas tuduhan masuk tanpa izin dan melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah ayah kandungnya sendiri. Herman Hariawan alias Doni didampingi kuasa hukumnya harus memenuhi panggilan penyidik Direkturat Kriminal Umum Polda Sur dengan membawa sejumlah dokumen bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah atas sebidang tanah yang kini dikuasai paman kandungnya sendiri Ramadan dan dijadikan tempat usaha burung walet. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh pamannya Ramadan atas tindakan dugaan pencurian dengan nomor laporan tanggal 11 Oktober 2023, terlapor merasa keberatan pasalnya rumah yang dimasukinya adalah rumah peninggalan orang tua kandungnya sendiri. Hal itu dikuatkan dengan adanya surat sertifikat tanah yang terbit pada tahun 1997, mengatas nambahkan orang tua kandungnya Almerhum Ramli alias Chiyokyan Eng. Sementara tuduhan yang disangkakan oleh pelapor dan pihak kepolisian dianggap dipaksakan dan terhadap pasal yang disangkakan sangat tidak berdasar, yang mana pada tahap sidik terbit tambahan tiga pasal dan total menjadi empat pasal. Dalam kursus pemeriksaan ini, klien kita hampir ditahan, yang mana tim penyidik dan para penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap klien kita. Oleh karena itu, kita selaku kuasa hukum dari law firm HPRM dan associate, sangat keberatan terhadap kinerja penyidik di Kolda Sumut, khususnya di unit Red Harda, yang mana dalam penerapan pasal-pasal ini tidak pas dan tidak tepat. Dan itu ada pasal yang bertambah, pasal 367, 363, 170, dan 406. Ini perkaranya dilaporkan tanggal 11 Maret 2023, dan di bulan sebulan yang lalu sudah penetapan tersangka, tiba-tiba muncul tiga pasal. Oleh karena itu, kita pertanyakan penyidik tidak mampu mempertanggungjawabkan terkait pasal-pasal ini. Herban Heriawan alias Doni dilaporkan pamannya Ramadian karena masuk tanpa izin, dan ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah orang tua kandungnya sendiri di Jalan Karet, lingkungan 2 Kota Gunung Sitolinias. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Herman Heriawan yang merupakan ahli waris yang sah disangkakan dengan beberapa pasal yang memberatkan dirinya. Karena itulah terlapor melalui kuasa hukumnya akan mengadukan tindakan penyidik yang diduga tidak profesional dalam menangani perkara. Dari Medan, Aminur Rashid, AI News melaporkan. Terima kasih.